yang tidak mau meladeni berbagai event diskusi jika harus misalnya berhadapan-hadapan dengan kubu KLB ini menunjukkan bahwa kubu AHY menganggap KLB ini sudah tidak ada dan sebenarnya sudah mulai tidak diakui karena SK Kemenkumham misalnya tidak diberikan ke kubu KLB beda dulu ketika ada isu kudeta, ada isu KLB semua eksponen yang ada di kubu AHY ini bergerak aktif datang ke KPU, datang ke KPU, datang ke Polhukam berbagai instansi yang terkait untuk menegaskan bahwa hanya kubu AHY yang kemudian legitimat secara politik dan hukum sebagai partai demokrat pasca SK itu tidak diberikan ke kubu KLB sepertinya kubu AHY ini menganggap Pak Murdoko dan kawan-kawan sudah bukan dianggap sebagai partai politik baik secara politik menganggap tidak ada maksudnya Mas Hadi ya berarti ya bagi Pak AHY ini tidak selesai pada level itu tapi secara politik Mas Indra misalnya Pak Murdoko menyampaikan pesan berantai terkait sejumlah bencana ini pertarungan tidak selesai sebelum keputusan inkrah terkait dengan siapa yang sebenarnya diputuskan secara hukum pada level tertinggi di negara ini maka saat itu juga tidak ada orang yang berhak mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya partai demokrat betul gak kira-kira bang kan keputusan inkrah itu tentu nanti ada di mahkamah agung soal banding kan nanti juga ada keputusan selah dan lain-lain kalau dibuat rentang waktu pertarungannya secara hukum ini kurang lebih akan ada sekitar waktu dua tahun kita menunggu keputusan inkrah di mahkamah agung kira-kira betul yang diakui secara definitif dan sah absolut menurut penduduk hmmm sebur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair haha seriously diaduk kayaknya ya haha aku penuh tisu kebantikan sekayu ini dihentikan aku Terima kasih telah menonton!